Jadi mau langsung saya aplikasikan ya, walaupun tinggal sedikit, karena tadi sudah saya pakai ke durian durian saya yang lainnya. Jadi tinggal sedikit, jadi untuk yang ke durian hitam ini mau saya langsung saya kocorkan ya sahabat. Oke, kebetulan di sini kebun yang lereng tidak ada air ya, air irigasi semua di bawah posisi selangnya, tapi tidak apa-apa, karena stok air mudah juga, walaupun tidak pakai selang sahabat. Jadi ini untuk durian hitam ya, barusan sudah saya gemburkan, tujuannya ini kan sudah mau menghadapi bulan September ya, Biasanya yang di belakangnya berberan itu musimnya hujan ya, biasanya kalau dulu ya, sebelum perubahan cuaca global. Jadi tujuannya saya gemburkan dulu untuk penyerapan unsur hara yang ada di bawah tanah. Dan yang kedua, menjaga erosi atau konservasi daripada pengikisan air hujan, kebetulan saya tumbuk dulu terlebih dahulu ya, saya curi waktu atau curi time. Curi stop, sebelum hujan turun, saya lakukan penggemburan, saya tinggikan sedikit tanahnya agar tidak terjadinya konservasi dari pengikisan air hujan itu sendiri ya sahabat. Dan penggemburan juga banyak manfaatnya, sebagai meningkatkan populasi dari mikroba dari bawah tanah juga, tujuannya itu untuk memperbaiki pertumbuhan dari tanaman durian, duri hitam saya di sini. Kenapa saya intens yang kecil-kecil seperti ini, kalau yang besar-besarnya memang saya tergak terlalu begitu, yang penting di bawahnya sudah bersih, gulmanya, ya itu juga sudah merasa cukup lah bagi saya. Karena mau menghadapi pasuk generatif seperti yang di sana ya, temannya itu, memang di sana sudah besar, ya, sudah lebih dari 3 tahun. Dan yang ini mungkin 7 bulan pas saya tanam ya, atau mau 8 ya. Karena bibitannya itu kecil tadinya, cuma di sini adalah kakinya kaki ganda, yang saya buat, yang saya tambahin, saya deling ya. Oke, jadi seperti ini. Ini kebetulan cuaca panas tadi kemarin, enggak saya siram-siram ya, baru ini aja saya aplikasikan penyiraman dan langsung mempertigasikan pupuk organik cairnya dari kotoran kambing. Jadi sekaligus menyiram dan mengaplikasikannya, karena sangat cocok di musim kemarau, tujuannya supaya tidak lari ya konsentratnya oleh erosi air hujan. Jadi yang kecil-kecil seperti ini tuh, yang harus betul-betul kita perhatikan dari mulai hama daunnya, ya, kesehatannya juga, serangan penyakitnya, karena dia masih baby, biasanya masih baby itu imun ya, ibarat manusia itu masih sensitif, belum kebal. Dan untuk penyesuaian di lahan kebun di sini juga, mungkin dia masih belum ya, kalau ketika tanaman itu, lebih daripada 6 bulan, ada kemungkinan dia bisa melawan ya imunitasnya. Terhadap serangan hama yang ada di kebun, lingkungan hama di sini, karena hama itu bisa ditularkan melalui angin, udara, air, dan daun itu sendiri, dan air hujan ya. Nah, itu seperti penyakit, biasanya tuh, biasa penyakit bercak daun, kalau ke tanaman cengkeh juga, dan itu bisa ditularkan ya, bercak daun itu biasanya itu penyakit ini ya, sahabat, penyakit jamur, kalau pada tanaman itu. Bercak-bercak, berkarat daunnya, kalau daunnya sumbing-sumbing itu, itu sama sama belalang biasanya. Ya, kalau cenderung ya, cenderung kuning kalau memang durian-duri hitam ini, cuma dia tahan pukul terhadap cuaca panas gitu, yang saya perhatikan itu. Dia tidak terlalu suka dengan kelembapan, dan tidak terlalu suka dengan kelebihan air, apalagi airnya itu saat menyiram, atau air hujan turun, ada genangan ya, di sekitarannya. Dan di sekitaran ujung kanofinya, itu biasanya sejajar akar durian di sini, atau tanaman itu sendiri. Jadi seperti ini ya, pertumbuhannya. Kalau lebih dari 6 bulan itu, tanaman itu insya Allah ada kemungkinan itu berhasil untuk hidup ya, berhasil untuk hidup. Jika di bawah 6 bulan itu, selain kita merawat penyiramannya, pembersihan gulmanya, dan penyakit ke daunnya, itu sangat sensitif sekali, sangat terawat ya, di bawah 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan itu, tanaman itu memang dia akarnya itu sudah mulai beradaptasi dengan tanah, di bawah ya. Dia betul-betul akarnya sudah menapak, dan mulai akar tunggang, serabut, letral, ya. Dan akar rambutnya itu, itu sudah memang sudah menjarap, mulai beradaptasi gitu maksudnya ya, di bawah tanah ini sendiri. Jadi, asalkan itu tadi, yang penting setiap kali ada hujan kita gemburkan, atau sebelum malam hujan kita gemburkan, akhir musim hujan kita gemburkan juga. Tujuannya agar unsur hara yang di bawah, yang tertimbun, tidak diserap oleh akar itu, mudah diserap kembali oleh akar tanaman durian di sini. Itu maksud daripada tujuan penggemburannya. Dan penggemburan itu juga bisa sirkulasi antara oksigen ya. Dan kalau jika tanaman di sini kekurangan oksigen, maka si daunnya juga tidak sehat kelihatannya, tidak hijau, tidak rimbun, tidak subur ya tentunya. Jadi mudah-mudahan jelas ya, sahabatnya, itu bersosok tanam itu memang mudah menanamnya, tapi yang susah itu pola perawatannya yang perlu konsisten dan fokus terhadap tanaman itu sendiri. Itu yang sulit. Untuk bertahan dalam keseriusannya itu yang kita sulit, karena kan manusia itu sifatnya tidak tentu ya, sifat manusia itu adalah semu. Ya, sahabat. Oke, mungkin jelas ya, sampai di sini aja. Ini tentang penggemburan dan pemupukan langsung pupuk organik cair, utara dari kotoran kambing, ketanaman durian, duri hitam saya di sini. Alhamdulillah, selama dia kemarau tidak saya siram-siram, tapi rupanya dia masih sehat. Walap ya. Oke, mungkin demikian ya, dari video tentang durian, duri hitam saya di sini, yang barusan telah saya lakukan. Penggemburan dan pemupukan organik cair ke tanaman durian, duri hitam saya di sini. Mudah-mudahan ini selalu bermanfaat setiap kali update video saya terus. Dan tolong jangan lupa ya, seperti biasa, bantu like, komen, share, dan subscribe. Bagi yang sudah, share, komen, dan subscribe itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih semuanya. Mudah-mudahan menjadikan suatu pahala bagi kita semua, baik di dunia maupun akhirat. Karena yang kita bagikan di sini adalah merupakan suatu ilmu lah, ibarat kata ya. Kita bertukar pikiran ilmu, walaupun suatu alat, Allah itu mewajibkannya untuk kita mengamalkannya. Ya, sahabat mungkin sekira-kira demikian. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.